Intro Saat ini saya sedang berada di kota Surabaya, salah satu kota paling penting yang berada di Jalan Repos atau Jalur Dendels. Perubahan tatanan dan administrasi yang dibawa oleh Herman Willem Dendels juga berdampak kepada kota-kota di sekitar kota Surabaya, contohnya Gresik. Seperti apa? Mari kita telusuri. Herman Willem Dendels membuat proyek Jalan Raya Pos atas perintah Louis Bonaparte untuk mempermudah pengangkutan komoditas sepanjang Jawa. Jalur ini juga dibangun untuk menghubungkan wilayah strategis yang berada di utara Jawa, yaitu Batavia, Semarang, Surabaya. Surabaya menjadi salah satu wilayah vital karena menjadi pelabuhan militer Belanda. Akses logistik militer dari Surabaya ke daerah Jawa bagian timur dipercepat karena kehadiran jalur ini. Terutama ke Gresik, pelabuhan perdagangan besar yang juga pintu masuk ke perairan Jawa. Sejak zaman pra-Islam, zaman Majapahit, Gresik itu sebuah kota yang sangat penting, yang sangat diperhitungkan. Kenapa kok diperhitungkan? Karena Gresik ini dilalui pintu masuknya lalu lintas air yang paling besar, berupa Bangawan Solo. Sehingga jauh sebelum Islam, Gresik itu sudah menjadi kota yang sangat penting. Nah, ketika zaman Islam, Gresik itu menjadi bandar besar. Karena Gresik itu adalah pelabuhannya teduh, tenang. Sehingga dia cukup aman untuk kapal dagang itu merapat di pelabuhan Gresik. Maka Gresik pada waktu dikenal dengan bandar agung atau pelabuhan-pelabuhan besar. Angkatan Laut Belanda sendiri mengalami kekelahan setelah serangan ke Gresik sebulan sebelum Dendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Terhubungnya jalur Dendels pada 1809 akhirnya mempermudah akses ke wilayah pesisir dan pelabuhan penting di timur Jawa. Akses laut dan darat ini membawa beberapa perubahan administratif. Salah satunya membawa Gresik ke bawah pemerintahan Surabaya. Kemudian ketika zaman Belanda, kemudian Gresik itu dianeksasi. Gresik itu diikutkan ke dalam kota peraja Surabaya. Kan begitu kan? Nah, sementara tahun 1975 dikembalikan Gresik. Pada 1974, Gresik kembali menjadi sebuah kabupaten. Pelabuhan Gresik yang sebelumnya menjadi penyangga Surabaya kembali menggeliat dengan kemunculan beragam industri. Terlebih dengan pengembangan wilayah gerbang Kertasusila yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan pada 1966. Jalur Dendels yang kemudian menjadi jalur pantura ini membawa beragam perubahan bagi utara Jawa secara politik, ekonomi, dan sosial. Timetcom.id melaporkan untuk MetroTV.